Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah, wahai yang maha menata berkahi majlis ini ya Rabb Jadikan siapapun yang kau hadirkan dan yang berniat hadir menjadi hamba yang kau ampuni seluruh dosanya Kau lapangkan segala urusannya Kau jadikan majlis ini majlis penuh rahmat, penuh ma'afirat Jadikan yang hadir ini menjadi hamba-hamba yang koridoi ya Allah Keluarganya sakinah, keturunannya soleh-soleha Jadikan semua yang hadir ini istiqamah, husnul khatimah Jadikan ahlul jannah Kepada guru-guru kami, para ulama sesepuh, orang tua kami semua, buya yang tahun depan katanya 18 tahun buya ya Sekarang 80 tahun depan Semoga semuanya diberikan umur panjang penuh dengan kebaikan Semoga selamat dunia erat Terima kasih Bapak Ibu, kalau saya lihat dari depan ini wajahnya ada kemiripan Ini wajah-wajah banyak masalah ya Banyak masalah baik atau buruk Tergantung Kalau benar menyikapinya baik Kalau salah menyikapinya buruk Jadi yang jadi masalah bagi kita Masalahnya atau sikap terhadap masalah Ibu yang mau motret duduk aja bu Yang di belakangnya tuh ya Boleh berdiri asal yang di belakang tidak terhalangi Itu rumusnya ya Kemana Ibu menjadi depan gitu Boleh berdiri, tapi lihat ke belakang Jangan sampai ada yang terhalangi Ibu juga lihat ke belakang yang butuh Kita tidak boleh mendahulukan diri Sehingga ada yang terzolimi sekecil apapun Muslim yang baik itu adalah Yang orang lain tidak ada yang terlugikan Baik dengan lisan maupun tangan perbuatannya Kita kembali ke bahasan tadi ya Jadi sebetulnya hidup ini Sepenuhnya akan mengarungi masalah Saya kira sebagian besar yang hadir ini Kan sudah rada lama di dunia ya kan Sudah berat sekali ini hidupnya Buk Pak Apa yang paling diinginkan Oleh manusia Tua, muda Laki, perempuan Islam, tidak Islam Apa yang paling diinginkan dalam hidup ini Oleh Bapak Ibu sekalian Yang jelas Yang jelas apa Masa tidak jelas keinginannya Apa nih Aki Bahagia Pengen apa Bahagia Bener Yang jawab Ngacung dulu ya Jadi pengen bahagia Ibu ingin bahagia Sebutkan Apa kunci hidup bahagia Jangan ngarang Eh Apakah banyak duit Pasti bahagia Tidak Atau Tidak Belum nyoba Sebutkan kunci bahagia Apa Sehat Apakah sehat Pasti bahagia Itu yang bunuh diri Juga Pada sehat Yang kaya Stres Apakah punya jabatan Pasti bahagia Tanya-tanya Pak siapa Belum sekretar Jepat Bahagia enggak Belum bahagia Apakah Kalau jabatan Bahagia Berarti di Indonesia Paling bahagia Pak Jokowi Sepertinya Rada kurang bahagia Sekarang ya Apakah Cakep Pasti bahagia Kalau cakep Bahagia Berarti kita Nggak ada yang bahagia Ini Teng Nggak jelas Keliatannya Maradak tua Bapak Ibu Teng Tapi enggak Kau Kunci bahagia Apa Ayo Ini Harus jelas Pakai dalil Dengan deh Kunci bahagia Itu Dua Tuh Kayak baru tahu Apa Dengan ini dulu Jangan ngarang Udah enggak tahu Ngarang lagi Kunci bahagia Itu Di dunia Bahagia itu Kan ada di Tiga tempat Di dunia Namanya Hayatan Kondibah Nanti di Alam Barzah Kita harus Bahagia juga Jangan remuk Di sana Dan di Akhirat Di sorga Kalau di Alam Rahim Kita udah Lewat Jadi sekarang Di dunia ini Mau bahagia Di Alam Barzah Bahagia Di Sorga Bahagia Yang kuncinya sederhana Cuma dua Siapa yang bisa jawab Hadiahnya Umroh Umroh Sama-sama Ketemuannya Di depan Masjidul Haram Saya mohon maaf Kalau kacam mata saya Jadi hitam Dengan sendirinya Ini bukan Gaya Kacam hitam Gaya Alhamdulillah Biasanya hitamin sendiri Selalu bersyukur Jadi Mening otot Nih Dengerin Kunci bahagia Menurut Allah Yang diturunkan Lewat Al-Quran Ada di Surat Al-Nahal 97 A'udhu Perempuan Dan dia beriman Mendapatkan Lebih Baik Dari apa yang Dia lakukan Jadi Punci bahagia Itu dua Iman Dan Amal Soleh Jelas Yang baru Yang baru tahu Ini segini Ramanya Itu Ibu Jadi Kalau ibu Kurang bahagia Artinya Apa Kurang iman Dan Kurang Nama Soleh Ngertos Pak Kenapa Bapak Kurang Kenapa Bapak Menderita Jadi Tidak ada Kaitan Dengan Banyak Uang Banyak Uang Kurang Iman Pasti Sengsara Banyak Uang Tapi Uang Yang Dicarinya Tidak Benar Dipakainya Enggak Benar Pasti Tidak Bahagia Karena Tidak Ada Bahagia Dalam Dosa Tidak Ada Bahagia Dalam Masyarakat Tidak Ada Bahagia Dalam Perbuatan Terlarang Bahagia Itu Hanya Ada Pada Amal Soleh Ini Tadi Kan Saya Lihat Wajahnya Wajah Banyak Masalah Sekarang Berubah Wajahnya Ini Wajah Wajah Kayak Wajah Bokal Meninggal Benar Atau Benar Kita Lagi Nunggu Giliran Kita Lagi Antri Lihat Kurban Antri Kan Sama Kita Juga Lagi Antri Dan Kita Tidak Tau Tidak Ada Jaminan Tahun Depan Kita Masih Hidup Betul Tidak Ada Jaminan Bulan Depan Masih Hidup Tidak Tidak Ada Jaminan Besok Masih Hidup Dengar Berita Berita Yang Mudik Inginnya Pulang Kampung Di Jalan Tabrakan Meninggal Dari Cina Kemarin Dikawai Ijen Jauh Jauh Dari Cina Ingin Rekreasi Potret Potret Istrinya Nginjak Bajunya Sendiri Jatuh Kejuran 75 Meninggal Naik Motor Dokter Turing Dengarkan Berita Itu Tiba-tiba Ada Yang Nyebrang Di Rek Dari Belakang Tertabrak Belok Ke Kanan Dari Depan Mobil Meninggal Suami Istri Tidak Tahu Kita Kapan Akan Meninggal Hidup Bahagia Tadi Dengan Apa Al-Mas Soleh Meninggal Yang Dibawa Apa Huznu Khotimah Itu Meninggal Ketika Sedang Beramah Di Akubur Yang Dibawa Amah Jadi Hidup Ini Adalah Untuk Sederhana Sederhana Bahagia Itu Allah Enggak Menciptakan Kita Ribet Kita Yang Ribet Kenapa Kita Enggak Tahu Yang Susah Bahagia Penyebabnya Satu Lemah Ilmu Agamanya Jadi Enggak Ngerti Ilmu Agamanya Yang Yang Kedua Lemah Jiwanya Kalah Oleh Naksunya Ini Yang Bikin Tidak Beriman Kuat Dan Tidak Beramal Soleh Satu Lemah Apa Jawab Atuh Hadirin Jangan Bikin Jengkel Sini 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 Sudah Masih Dibantuin Enak Tidak Saya Tidak Lagi Saum Pak Tapi Buka Baru Juga Selesai Saur Sudah Disubuh Senang Dari Dua Pak Alat Lanjut Sekali Lagi Kunci Bahagia Apa Dan Amal Soleh Kalau kurang Bahagia Artinya Karena Apa Kurang Iman Dan Kurang Amal Soleh Baik Jiri 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 Orang Kurang Iman Sudah Tahu Apa Jirinya Minimal Ada Tiga Dengarin Ini Satu Cemas Dengan Yang Belum Terjadi Jadi Kalau Ingat Nanti Besok Ya Akan Datap Stress Wah Kawan Mau Pensiun Pensiun Yang Belum Menderitanya Duluan Wah Di kantor Musim Mutilasi Eh Musim Mutilasi Ibu Bersenuh Oh Tidak Oh Temas Takut Suami Lincang Lagi Lihat Harga Naik Cemas 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 Pokoknya Tiap Ingat Yang Belum Terjadi Cemas Ciri Hasil Sekarang Ingat Yang Sudah Terjadi Sakit Hati Kecewa Sedih Jadi Tidak Ada Kehagian Tetangga Ibu Dia Pernah Ibu Saja Padahal Ibu Punya 30 Tahun Yang Lagi Menderitanya Sampai Sekarang Ingat Ke Suami Apa Apa Lalu Apa Koto Melamar Papa Bawa Apa Jaman Melamar Dipikir Ada Orang Yang Terbelenggu Oleh Masa Lalu Gak Ada Bahagian Kedepan Cemas Yang Lalu Kecewa Sedih Jengkel Dan Yang Sekarang Capek Capek Pisan Ada Yang Dari Bangun Tidur Sampai Tidur Lagi Tuh Ngomel Ini Kek Kek Kalau Naik Belah Kepala Ini Baru Juga Bangun Udah Mikirnya Yang Jelek Aja Mau Makan Makan Apa Bu Nasi Nasi Bosen Belum Juga Dibikin Udah Bosen Pakai Bumbun Itu Jangan Bumbun Yang Di Depan Cuma Sedikit Gerupuknya Ngomel Tapi Habis Nonton TV Ngomel Lihat Berita Ngomel Di Jalan Ngomel Enak Benet Ini Sekarang Belum Juga Pergi Udah Lihat Lampu Merah Paling Sebel Lampu Merah Merah Seumur Hidup Lihat Anak Yang Bener Jadi Anak Lurus Sama Orang Tua Lihat Suami Pah Kayak Suami Orang Ngomel Ngomel Jelek Seletak Seletuk Terus Segal Dikomentarin Kalau Nanya 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 Nggak Enak Kalau Jawab Jawabannya Nggak Enak Marah 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 Sampai Hidup Begitu Pernah Dengan Ada Orang Yang Kayak Gitu Pernah Dengan Tidak Ada Yang Kayak Gitu Jawab Pernah Dengan Suaranya Jelas Nggak Pasti Jelas Teng Ini Sendiri Mau Ngapain Hidup Kayak Gitu He Pak Bu Hidup Ini Itu Bahagia Mau Ngapain Ribat Mau Bahagia Saya Emang Pengen Bahagia Umur Sekarang Sudah 63 Tahun Januari Besar Saya 63 Pak Sudah Waktunya 63 Maksudnya Berhenti Jadi Terang Begini Saya Iya Kalau 63 Sudahan Tinggal Berapa Bulan Lagi Kok Ngapain Menderita Betul Ya Tapi Ada Kemungkinan Bapak Lebih Duluan Dari Saya Eh Nggak Tahu Ajal Rahasia Allah Betul Ya Main Sekejap Aja Kalau Udah Waktunya Nggak Ada Jaminan Saya Pulang Dari Sini Sampai Ke rumah Juga Ibu Bapak Nggak Jaminan Pulang Ke rumah Kalau Udah Waktunya Pasti Meninggal Kita Sudah Kita Sederhanakan Aja Hidup Mau 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 Ya Udah Pokoknya Hidup Ini Untuk Ningkatkan Iman Dan Hidup Ini Untuk Beramal Soleh Selesai Nih Bu Kenapa Ibu kan Nikah Tadinya Ingin Bahagia Sama Suami Ya Kan Asalnya Gitu Kan Tapi Ternyata Kalau Satu Sumber Penderitaan Itu Siapa Tapi Mana Menurut Jawabannya Soal Bu Bukan Suami Yang Bikin Ibu Menderita Itu Ya Tapi Karena Asal Ingin Suami Saya Tuh Habis Kur'an Berapakul Karima Ahli Ibadah Duitnya Banyak Bu Kan Yang Seperti Itu Nggak Mau Sama Ibu Menurut Yang Ada Mau Ibu Bahagia Di rumah Dengan Keadaan Suami Yang Di 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 Tidak Bagi ibu-ibu Suami Itu Sebagai Apa Jawab Imam Eh Kok Mungkin Muka Romaton Ngemangin Nggak Jelas Sebagai Apa Kalau Ibu Ingin Bahagia Suami Posisikan Sebagai Ladang Amal Ulangi Kebaikan Suami Ibu Syukuri Ibu Maka Bahagia Karena Pasti Ada Kebaikannya Dibari Kekurangan Kekurangan Dan Kesalahan Suami Ibu Sabar Dan Bantu Suami Bisa Menjadi Lebih Baik Ibu Dapat Mahal Masalah Ibu Terlalu Banyak Berharap Dari Suami Suami Ibu Itu Ya Termasuk Yang Maaf Apa Ya Yang Ini Adalah Jenis Yang Tidak Bisa Diharapkan Eh Ini Serius Pak Mau kemana Pak Maaf Kira Bapak Tersihum Maaf Ya Pak Eh Bu Dengerin Ini Suami Ibu Itu Termasuk Makhluk Yang Kurang Bisa Diharapkan Boro Boro Membahagiakan Istrinya Membahagiakan Diri Sendiri Ada Susah Benar Pak Sudah Kalau Ibu Ingin Bahagia Jangan Banyak Berharap Dari Suami Itu Yang Bikin Hati Tidak Enak Aduh Aduh Makan Saya Pak Makan Korban Selama Saya Panas Dari Tempat Alhamdulillah Bayai Silahkan Mundurin Aja Memang Resikonya Panas Lu Lanjutkan Jadi Kalau Mau Bahagia Suami Sebagai Kelebihan Suami Berjiapai Disukuri Kekurangannya Ibu Sahabat Dan Bantu Perbaiki Ibu Dapat Pahala Tidak Kalau Ikhlas Pahala Penyebab Istri Menderita Adalah Banyak Berharap Dari Suami Kurang Berharap Dari Allah Sahab Amal Soleh Itu Ada Dua Dengan Enggak rumit Hidup Ini Satu Niatnya Ikhlas Yang Kedua Caranya Benar Menurut Tuntunan Islam Jadi Cuma Itu Sekarang Luruskan Niat Yang Dilakukan Benar Udah Cuman Gitu Hidup Ini Enggak Ribet Jadi Selama Ini Kita Susah Karena Enggak Ikhlas Dalam Melakukan Apa Apa Coba Kalau Berbuat Baik Pasti Bahagia Tidak Cik Jawab Hadirin Kalau Berbuat Baik Pasti Bahagia Tidak Semangat Semangat Tapi Tidak Jelas Jawabannya Dengerin Benar Ada Seorang Suami Yang Komplet Istri Saya Kepengajian Kayak Makan Obat Sehari Tiga Kali Tapi Yang Berubah Cuma Seragam Tidak Yang Meningkat Itu Ternyata Cicilan Tidak Gat Iman Ini lagi ngetes nih Kalau lihat dari seragamnya mantap Ini grup biru Grup ungu semacam-macam Gak apa-apa yang penting lunas ya Lanjut Ibu masak buat suami Ini ilmu tauhin nih Kajian-kajian tauhin Jadi kalau ini udah bagus kesanannya gampang Ibu masak buat suami Pak sarapan dulu yuk Ini saya masakin masakan spesial kesukaan Bapak Alhamdulillah surprise Sengaja saya masakin dari pagi Terus kata suami begini Ah ibu gak bilang bilang Emang kenapa Pak Saya udah ada janji Mau sarapan sama temen-temen sepedahan pagi ini Jujur Jangan langsung soleha Yang asli dulu Bagaimana Perasaan ibu Jawab Kecewa Marah Jengkel Sebel Ngomel Kapok Apa lagi Ternyata berbuat baik Tidak identik bahagia Kecewa TerRight Kecewa Eh Bu pak Kenapa jadi begini Karena Orang I Ikhlas Jadi yang bikin ibu bete itu bukan perbuatannya Tapi intinya niat Emang kalau istri yang ikhlas bagaimana? Ketika masak, Pak sarapan dulu yuk Aduh, Bu, gimana ya? Maaf Apa, Pak? Saya ada janji sama teman Apa? Ada janji? Pak, ingat loh Dalam Islam, janji adalah hutang Papa harus memenuhi janji Berangkat sayang, makan sama teman-teman Itu benar pahala Tapi ibu gimana? Udah masak? Gak apa-apa Saya sudah niatkan masak ini sebagai amal soleh Semuanya udah dilihat oleh Allah Semuanya udah dicatat oleh Allah Hanya belum takdirnya kita makan sama-sama Bahkan ibu dapat pahala sabar Karena kita dimakan Masya Allah, keren tidak? Saya tahu perasaan Bapak ya Itu benar Jauh Bu, ibu saya udah didempul Udah pakai segala Kalau hatinya kurang ikhlas Mungkin gak ada indahnya Indahnya seseorang itu Dari hati yang ikhlas Ini saya harus mengajarin ilmu yang sering kes Tapi kunci dalam kehidupan Yaitu ilmu ikhlas Dalilnya sudah jelas Inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbin alami Sesungguhnya sholat ku, kurbanku atau ibadah ku, hidup ku, matiku, semata-mata untuk Allah Kalau sudah begitu Kalau sudah begitu inilah yang paling utama dalam hidup kita Yang membuat sekecil apapun kebaikan kita jadi bisa pahala Tapi hebatnya beramal Kalau tidak punya ikhlas Tidak ada bahagia Tidak ada nikmah dalam hidup Berat, nyesek, sakit hati Dan tidak berpahala Haa, selapain Kalau gak hati-hati Ya, kita belajar ikhlas Sudah habis loh waktunya Gak usah pakai marah-marah Biasa aja jawabannya Berat sekali wilayah ini Kita belajar dari pohon ini Pohon ini rindang Meneduhkan Kokok Yang paling berjasa siapa? Akar Gak kelihatan Betul? Tapi dia bunga indah Yang dipuji Bunganya bukan akar Buah-buahan Ranung Manis Segar Jeruk Duren Yang kerja keras Nah, kayak gitu Jantung Berdetak Tiap saat Berdeguh Tiap waktu Gak pernah menonjolkan diri Kayak gitu Yang suka menonjolkan diri Tidak pada tempatnya Ambeien Jerawat Bisul Umor Gak ada yang enak Makanya Makanya orang-orang yang Overacting Sibuk Ingin dipuji Dikagumi Gak ada bahagian Beneran Atau seperti Matahari Hanya memberi Tak harap Kembali Menumbuhkan Menerangi Mana kita berbuat Untuk matahari Atau Seperti Gula Teh manis Tidak pernah disebut Teh Gula Giliran Kopi Disebut Kopi Martabak Manis Tidak pernah dipuji Martabak Gula Padahal dia Manis Tidak ada gula Giliran Martabak Telor Dipuji Ini Martabak Telor Tapi Giliran Penyakit Ini Penyakit Gula Dipit Nasib Gula Tapi Gula Manis Wek Benar Benar Tidak nih Benarnya Kita senang Apalagi Kalau kita Yang jadi Orang Ikhlas Entek Hidup Lima Latihan Jadi Orang Ikhlas Mau Jangan Ngarep Ngarep Kerama saya Canggih Dengan Berbagai Dalil Segeran Aja Dalil Ayat Lima Jadi Allah Tidak Memerintahkan Kita Ibadah Kecuali Ikhlas Mau Dibagi Isu Mudmi Gratis Bebas Tongkir Mau 10 Later Perhari Mau Tapi Dicampur Dengan Kotoran Saki Sesendok Tembok Mau Sesendok Sesendok Kecil Mau Tidak Seujung Sendok Mau Tidak Disayap Kocekin Lebih Tidak 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 Latihan Latihan Ikhlas Tidak Tidak Bahagia Satu Latihan Ikhlas Yang pertama Adalah Jangan Selalu Ingin Diketahui Orang Jadi kalau beramal Tidak semuanya Amal yang sunnah diketahui Itu adalah amalan yang padu Tapi kalau amalan-amalan sunnah Ya sudah lah Orang lain gak tahu ngapa Banyak amalan rahasia Ah sedekah diketahui orang boleh? Boleh Tapi yang sembunyi-sembunyi Lebih banyak Sedekah sejuta diumumkan di mesin Gak apa-apa Tapi yang seratus juta Diam-diam Keren kan? Kalau Bapak mau ke majid Mau ke mana Pak? Mau ke majid bilang Itu niatnya dakwah Tapi tahajud ya sudah lah Tidak usah diposting Tidak usah diposting Padahal dia sendiri Gak tahajud Tidak usah kayak gini Dan ternyata di grup WA-nya tuh Namanya grup Ria Bersama Bangun jam 3 Itu dijawab Alhamdulillah Saya sudah bangun dari jam setengah 3 Hari-hari-hari ya Eh ibu Bapak Gak usah segala di posting Ya Umroh jauh-jauh Ih kesana tem Posting aja terus Lagi tawaf juga Ya Allah Aduh lupa Tidak di on-in Jadi cek Apa sih pentingnya Penilaian orang Berbahagialah yang tidak punya medsos Hati-hati yang punya medsos Maunya posting 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 Bisa bikin orang sakit hati Iri dengki Makan enak posting Emang semuanya orang bisa makan enak Mikir semua Ibu Ibu Jangan jadi rapos Satu posting Tuhannya itu followers Bisa hilang tuh pahalanya Kalau ibadah diposting terus Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 6 Langsung posting Sambil megang Quran Alhamdulillah ya Allah Walaupun baru karena enak Saya sudah baca kurang 10 juz Eh Nah, nanti posting Dua Ingin tahu ikhlas atau tidak Gampang Ada orang Tidak ada orang Sama atau tidak Kalau ada orang Jadi bagus Tidak ada orang Tidak bagus Pasti karena orang Kalau ada Tidak ada cawan mertua Atau ada dari sana Kemes Itu ke masjid Kalau tidak ada Tidak ke masjid Pas suami lagi di rumah Ibu Ya Allah Suami tidak ada mas Tidak tahan Ma'ala Nah Allah ayat 4 dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan jelas eh yang suka acting ada orang dibagus-bagusin tapi giliran sendirian di kawan eh lihat yang elor giliran ada ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim langsung disini giliran poli pantai hati-hati ibu bapak munafik itu bagus-bagusnya untuk dilihat orang orang ikhlasnya sama aja ada orang gak ada orang ada Allah adik-adik yaudu shaytanirradim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Abu Rahmanirrahim ada imatul ma'aliki yawmiddin inyaka na'bud wa inyaka nasta'in luar ibinasirrahim ibinasirrahim alhamdulillahirrahim 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 wa inyak wa inyak alhamdulillahirrahim 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 kenapa ini jelek lagi berarti bagusnya itu untuk siapa jelas ibu ibu ika berada mikir begini iya ada yang usah acting di depan orang soleh kalau lagi sendiri mau ngaco terus liat apa ya tiga jangan ingin dipuji jangan takut dicaci ulangi 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 kurang kurang mantap pulang ini orang yang kurang ikhlas dirinya dipuji semangat tidak dipuji tidak semangat dicaci patah semangat karena manusia orang ikhlas dipuji tidak dipuji dicaci salmi ini ada nih di tempat ini ya seseorang udah pernah dia ditakdirkan dipuji rame-rame udah gitu dicaci maki rame-rame udah biasa aja yang kayak gitu takdir Allah pernah diuji dengan dipuji rame-rame sesudah itu Allah mengaruniakan takdir dicaci maki rame-rame demi Allah ini sumpah ya dipuji rame-rame dihormati rame-rame dikagumi rame-rame jauh lebih bahaya dan lebih menggelincirkan dibanding dicaci maki rame-rame beneran orang yang senang dipuji epik ketagihan dipuji cenderungnya dekat dengan sifat munafik orang yang sangat senang dipuji larinya sibuk ngebagus-bagus topeng ngebagus-bagus kesih tapi gak peduli kepada isi dan ini penderitaan makin ingin dipuji makin ingin dihargai makin ingin dikagumi makin ingin diperlakukan spesial makin tidak bahagia pasti ibu 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 tahu salah satu yang membuat ibu tidak begitu bahagia dalam hidup ini mau tahu tidak coba jawab dengan jujur khusuan mana sholat atau dandan sholat ibu 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 apakah boleh seorang wanita ingin kelihatan cantik kalau lelaki ingin kelihatan cantik bermasalah jadi ibu te boleh ingin kelihatan cantik untuk siapa suami siapa suami siapa kami sebagai korban ibu keluar dandan pengajian dandan keondangan dandan segala menikusul lama sekali pulang ke rumah di depan suami kerudu buka wii luar pakai parfum pulang boke te kue untuk dipuji te capek bukan gak boleh kelihatan rapih tapi gak usah maksain diri ingin kelihatan lebih dari kenyataan mau ngapain nyiksa diri eh mau bahagia just the way you are apa artinya merokok itu ibu 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 yang menderita gara-gara pengen kelihatan langsi kelihatan apa ibu mata ke atas atau ingin kelihatan putih direndem semalam ingin kelihatan ininya murus pakai cekitan aduh capek hidup biasa biasa dan itu menutup aurat menghormati orang lain ya kan gak usah maksa-maksain diri ingin kelihatan lebih dari kenyataan capek ibu dulu pakai seragam SMA lucu kemudian sekarang dipakai lagi pasti lebih lucu emang seragamnya sama tapi kan bentuk udah beda ini serius eh ibu aki-aki juga jangan sentil nikmati jadi tua itu ini tubuh milik Allah sesuka Allah dikasih uban Alhamdulillah dibikin keriput Alhamdulillah apa yang salah tubuh ini bukan milik kita benar gak usah masa-masain diri ini itu mancu disini pakai gak usah sawai merdeka makanya selamat menderita yang ingin segala kelihatan bagus capek lho pak ingin kelihatan tuh capek jadi banyak cicilan benar dan makin mahal makin bagus makin niksa niksa ingin pamer kesiksa takut ada saingan kesiksa takut rusak kita makin mahal kita jadi penjaga dia coba ibu punya sofa yang mahal bagus mulus sekali siap datang kamu agak gemuk takut deplek datang kamu bawa anak kecil di sepah tuh anak tetangga coba yang ke masjid stress yang mana yang pakai selop baru mahal dan belum lunas pasti duduknya dekat selop bu tenangan ini serius ini pengajar tau ini tenangan mana bu ibu masuk ke daerah pasar yang banyak premannya pakai gelang emas yang ada beliannya atau pakai karet gelang mana yang lebih tenang kalau pun mau dicerong bukan tidak boleh silahkan mau punya rumah bagus mobil bagus punya gelang bagus silahkan kalau itu manfaat tapi jangan pernah dipergudak lihat tukang parkir banyak mobil tidak pernah sombong begitu banyak ganti-ganti mobil tidak ujung diambil sampai habis gak sakit hati tau kenapa tau kenapa semua cuma titik apa enteng halo kenapa kenapa dong pakai sorban atulah biar ini kan sorban saya ini sorban bukan supaya keren tanggung gak udah kayak gitu dari dulu pakai ada yang nyangka pangeran di monorogo ada yang nyangka pakai perman ada yang nyangka miru aja kebaliknya yaudah belum tentu orang menghargai seperti ini ya biarin aja halo mau bahagia udahlah jangan diperbudak penilaian orang tapi oh si itu menghina saya kenapa sakit hati nabi ada yang mulia ada yang menghina masa kita yang hina betulan gak ada yang menghina aneh ya kan eh bener tidak nabi sempurna segalanya tetap ada yang tidak suka ada yang menghina ada yang memusuhi ada yang memfitnah ada yang memerangi lah masa kita hina betulan gak ada yang menghina kita kan hina asli ibu itu banyak omong kenapa sakit hati disebut si banyak omong itu kan fakta harusnya ibu bersyukur dong alhamdulillah saya cuma disebut si banyak omong berarti dia gak tahu saya banyak hutang banyak picilang banyak air banyak dosa banyak ketobek banyak kotas bisul ya bener jadi enteng ya bikin ah enteng saya juga akan nyobain dihina rame-rame layar menghinannya juga hadir sekarang apa-apaan ibu tey sibuk ngurusin suami orang ngurus suami sendiri itu aja ngurus apa-apa kecewa kecewa tapi datang iya dah iya aku buat lucu nih tengah datang tamu dari Surabaya beneran ke pesantren saya dari Surabaya ah iya iya ada yang bisa saya bantu ah saya jauh-jauh kesini iya 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 apa yang bisa saya bantu mau minta maaf alhamdulillah dan saya enggak enggak pernah mikirin ya maafin saya kan dulu dapet ya itulah ngomongin saya enggak enggak kepikir enggak sakit hati bukan itu intinya apa intinya kata ustaz saya disana kalau kita ngebahir orang maka pahala kita dikasihkan sama orang yang kita dibahir nah saya kesini kalau balikin pahala saya aku apa-apaan sudah lagi omongin tiap orang punya episode masing-masing punya kaping kapir masing-masing halo tapi udah udah dimahafin kebetulan oh ini majalah nomel ini berguruhin panjur panjur atulah saya lihat jangan saya sendiri yang saya ajak pemain yang keempat latihan ikhlas itu jangan ingin diharga ini grade-nya meningkat dari asal informasi jadi ada orang jadi ada pujian orang ingin diharga itu makanya kenapa orang suka sekali dengan kekayaan dengan jabatan popularitas karena disini senang diperlakukan spesial ya kayak gini tadi datang tiba-tiba wah pada dikawal ah perlakuan spesial ya kan tiba-tiba dikawal motor yang awalnya kemana sampai disana waduh berdiri oh salamin itu privilege diperlakukan spesial disiapkan makanan ya kan ya begitu disini kasih kursi ini tuh cobaan ada orang yang merasa mulia dengan gelar pangkat jabatan popularitas kekayaan penampilan padahal semua itu cuma casing bungkus bukan kisi demi Allah itu cuma bungkus dan ujian bukan tanda kesuksesan lihat itu yang ditangkap ditangkap menteri jeneral profesor dirjen dibuka dikit aja oleh Allah ancur langsung borgo benar sekarang dihormati dibuka oleh Allah nyusup seketika kenapa kita dihargai karena Allah menutupi air kita dosa kita maksiat kita benar kenapa agim diundang kesini kenapa bapak ibu mau dengerin saya karena dua hal satu Allah memuji saya dengan casing katanya sebagai kiai ini casing dan yang kedua saya didengar karena Allah menutupi air dosa maksiat kekurangan kejelekan Abdullah gimnasia itulah yang menyebabkan saya masih didengar jati kalau diambil casingnya atau dibuka air ubah ini seketika makanya gak usah menimpati penghormatan aslinya gak cocok kita dihormati benar kenapa bapak masih dihargai istri karena istri gak tau kelakuan bapak yang aslinya benar jangan banyak gaya benar polisi benar kenapa kantor loreng TNI pulang loreng uci kita ini suka sekali bersemunya dibalik casing gak ada apa-apanya kalau dibuka sholat gak pernah khusus gak ngarti lagi betul kita dihormat 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 hatinya cuman badannya aja dan mulut gak ada apa-apanya pak kalau hitung-hitungan coba saya pengen tau nih acungkan tangan yang tidak punya dosa acungkan tangan yang dosanya sedikit ada yang acung acungkan tangan yang dosanya sedeng gak ada acungkan tangan yang merasa banyak dosa oh malah bangga lagi banyak dosa pengen dihormatin ibu ibu banyak dosa kalau satu dosa ibu dibalas oleh Allah satu dosa mengeluarkan satu bau bau apa ibu-ibu jawab suami mau deket tidak anak mau deket tidak tetangga ada yang mau deketan tidak dibalas dengan bau aja ibu udah dikecilkan oleh siapapun juga eh laki tegang banyak dosa kalau tiap dosa dibalas oleh Allah satu dosa mengeluarkan satu belatung seperti apa diri kita ini mata kita belatung semua otak kita belatung semua mulut belatung menjijikan kita kalau dibalas dengan satu dosa satu belatung usah petangkan petenteng dibuka juga nyumsep betul 3 juta aja perhari malu di pengadilan kebongkar buat jajat online 3 juta minta sama karyawannya aduh malu malu gak usah petangkan petenteng kami bau aja sombong apa yang mau buat kita sombong asalnya sepetes mani ujungnya jadi bangke kemana-mana bawa ee betul apa apa nah biasa-biasa aja lah ibu biasa-biasa aja naji juga gak mati saya disuruh guru saya begitu dihormati orang itu bukan tanda kesuksesan tanda beratnya ujian lebih aman dihina sedekat kalau dihina kita bisa tak fakuri diri tapi dipuji orang cenderung lupa diri saya ibu-ibu ibu-ibu suaminya gak jadi presiden dia pengen ngelong yang saya pengen milih lah ibu juga gak akan milih dia mas murung-murung negara saya aja terlantau ini pak lura pacar padan ramil pak pori si hati si hati ngejongkeng nanti biasa-biasa aja gak lama saya dawas sudah lama pak udah lihat banyak pak pori udah pang lima udah banyak ketemu udah an udah an sebentar aja acting sebentar tinggal nanti bertanggung jawaban ini wajah-wajah ini juga mungkin di kantor bayar sekarang udah gak bisa berbahagialah pensiunannya susah dayanya iya iya dulu orang-orang kan ngedeketin bapak bukan karena bapak keren karena ada maunya aja dari bapak mereka bukan karena surto hormat-hormat bukan karena menghormatin kita enggak tapi maunya aja kalau kita udah pensiun gak ada lewat dia menghormati yang lain lagi bener kayak ini kayak gue lagi-lagi itu menjiwai apalagi ibu-ibu tambah lagi gak usah banyak gaya suaminya yang nyari uang suaminya yang punya jabatan kenapa ibu yang lebih galak suaminya ikutnya berikin daftar enggak latihan enggak apot enggak dia sediasa aja enak hidup biasa-biasa semuanya nganggup terakhir belum belum gimana terakhirnya juga panjang udah segala terasa yang eh itu berapa lima kalau udah tua kayak gini nih pak udah tau belum ciri orang udah tua tiga cirinya satu mudah lupa nah yang kedua dan ketiga saya lupa selama teman-teman hari pakai nusu terus tidur terakhir jangan ingin dibales budi i ulangi lakukan lakukan lupakan ulangi lakukan lupakan sekali lagi lakukan 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 top yang bikin menderita itu adalah kita banyak mengingat-ingat jasa baik kita kita nuntut orang lain mengakui kebaikan kita kita nuntut orang lain berterima kasih kepada kita kita nuntut orang lain balas budi itulah sumber penderitaan Allah nggak suka aslinya bukan kita yang berbuat baik aslinya Allah yang menolong kita berbuat baik kita sedekah kepada anak yatim aslinya Allah memberi rezeki ke anak yatim kita dipilih jadi jalan sebagai ujian kalau kita ikhlas jadi pahala kalau jadi riak jadi dosa selan kita kita nasih ke anak yatim ibu terima kasih sudah membiayai sekolah saya nah demi Allah rezeki ini semua dari Allah untukmu ibu bapak alhamdulillah kepilih jadi jalan sebetulnya Allah yang nasih doakan supaya bisa terjaga keikhlasan ya doakan enak dengar kalau kebenaran itu pasti enak ibu terima kasih ibu sudah membiayai saya makanya kamu harus belajar sungguh-sungguh gak gampang tau buat membiayai kalian tuh bapak harus membanting banting tulang ibu harus ngores ngores keringet capek sebetulnya membiayai kalian itu ikhlas tidak orang ini enak tidak dengarnya setiap dosa itu tidak enak wah agin membangun pesantren darut tauhid apa darut tauhid itu sudah tertulis di rumah pun sebelum saya ditakdirkan lahir di dunia ini saya dan kawan-kawan diuji oleh Allah jadi jawab terwujudnya pesantren enggak kebayang ngebangun pesantren enggak kebayang ngebangun pesantren segede gitu enggak rapatnya juga rapat biasa aja tapi yang terjadi lebih bagus dari yang dirapatin gimana gimana harus murus ribuan orang enggak kebayang gimana ngegaji ribuan orang enggak kebayang Pak Allah yang melakukan semuanya kami-kami diuji jadi jalan persis sekarang ini ya ini ilmunya ada manfaat tidak kalau ilmu ini manfaat pasti yang baik itu dari Allah saya ditakdirkan jadi jalan sebagai ujian kalau berubahnya saya sudah dengar cerah masaya begitu udah udah begini yaudah siapapun yang berubah pasti Allah yang berubah jangan ngaku-ngaku sini ada majid enggak awas jangan ngaku-ngaku dan ngebangun majid dulu tidak nggak ketiri BKM dendam emang majid itu kita yang bangun Allah yang bangun sudah tertulis di laumah daun jatuh aja ada tulisannya masa majid segede gitu nggak ada tulisannya yang dikuji itu kita yang ditakdirkan jadi jalan jangan jangan merasa ini jelifaya saya ini ide saya ini perjuangan saya apa saya cabutnya selesai selesai ya kan halo jina ya dulu wah ini cerama gembira terdapatkan kita mah ketawa juga dan ketawain diri sendiri bangsa kalau ketawain orang dosa lakukan 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 perluka kita menyebut-nyebut jasa baik kita jawab perluka kita nunggu orang lain berterima kasih benar perluka kita nunggu orang lain menghargai gimana kalau orang nggak berterima kasih bagaimana kalau orang nggak berterima kasih biarin aja bukan urusan kita itu urusan nama dia benar gimana kalau diri payah kita nggak dihargai jawab biarin aja yang penting kita udah diterima oleh Allah jelas bu makanya kalau suami ibu kurang menghargai biarin aja di akhirat juga masing-masing kok dihitungnya ya bu mau sejengkel bapak juga nggak dihargai oleh istri biarin aja bidadarin di sorga nanti lo ke sorga boleh lebus ya bu pak eh ibu-ibu saya mau nanya kalau suami ngomong begini apa yang ibu rasakan hei istriku sayangnya suamimu yang berjuang untuk kalian saya membanting tulang memeras keringat dari rumah ini saya nyicil kalian makan petesan keringat saya tahu kalian pergi ke sana sini siapa yang mau kociri kendaraannya siapa yang beli kalian pakai demkul siapa yang ke toko besi saya menyiapkan semuanya bu kalau suami pamer jasanya bagaimana perasaan ibu bahagia atau enak dengerin lelaki dengerin bahagia atau enak ibu jadi makin sayang atau jadi sebel jelas jadi kalau ada orang pamer jasa kita yang denger itu jadi enak dan jadi sebel gitu bu persis yang kami rasakan bu kalau ibu pamer jasa itu kesini nyelap udah lah lakukan lakukan apakah setiap perbuatan kita disaksikan oleh Allah disaksikan tidak disaksikan tidak apakah setiap perbuatan ada balasannya ada balasannya mungkin mungkin ada yang kelupaan Allah membalas mungkin ada yang ketuker mungkin ada yang kelewat mungkin ada yang bisa menghalang-halangi balasan dari Allah sekecil apapun pasti akan ada balasan tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan kalau ikhlas lakukan yang terbaik setelah orang ini saya sekarang ya dari mau pulang mau dituekin urusan saya adalah jangan niat dalam dakwah ini dakwahnya yang benar usahakan saya mengamalkan udah selesai jangan mengharap apapun dari yang siapapun ibu mau saya mengharap-ngharap apa-apa dari suami bapak juga jangan takut oleh istri ini emang agak beda dari musim kalau yang ini terlalu berharap kalau yang ini terlalu takut harap ke Allah takut ke Allah bahagia itulah iman enak lah dan yang membuat menderita tuh pasti harap ke makhluk takut ke makhluk cinta ke makhluk sampai mengabaikan Allah sudah kita kita nunggu mati ini masjid hati-hati ya ini cukup ada ke masjid kan nih awas kalau ada ke masjid mau kemana jogging 10 km kuat sepeda 20 km kuat ke masjid 30 meter gak kuat pengen digotong ya makanya pengennya di depan imam terus alkoholetnya bukan sholat tetap dinasat ibu ibu mau bahagia gak udah lah berhenti mikirin penilaian orang ya sibuk dengan penilaian Allah apa-apa orang gak suka kita gak ada masalah yang penting kita berbuat yang terbaik orang gak berterima mutasi tiapin aja tenang WA gak dibalas walaupun dua comperin biru dua di atas rendunnya jalan sakit penutup mau dikasih bonus ini saya dapet kemarin dari ulama di Mokab ada kakek-kakek umur 70 tahun seger sehat awet muda fit apa rahasianya kok kakek fit aku seger awet muda ah rahasia saya sih sederhana saya tidak suka berbantah-bantahan tidak suka berargu oh gitu kek ya gitu ajalah sederhana jadi jadi menurut kakek kalau kita gak berbantah-bantahan gak berdebat kemudian kita jadi sehat jadi seger jadi awet muda ah menurut saya sih gak mungkin lah gak mungkin lah kek saya setuju dengan pendapat saudara eh itu ya selat mungkin nah proses terus ngerti gak ngerti gak kalau gak ngerti sih lu gak pernah mati ah biarin biarin ngerti gak udah jelas dia gak mau berdebat ya kan dia gak studi ya saya studi ini enak banget pak itu kayak gini karena kita terlalu sering memperdebatkan hal-hal yang sepele gak worth it sama sekali berkara makanan ribut bantar ribut tutup odol ribut semua diributin apaan itu kayak gini eh gak bener itu nonton cekap bola 2-0 ribut sepuluh lah yang mainnya udah beres ini wajib ngamer makanya kalau nonton sepak bola itu sambil tidur ber kiksa diri udah bola satu direbutin udahlah terserah Allah aja mau yang mana yang menang tidur beres tahajud aman eh Bapak Ibu jangan segala diberantemin Pak kalau itu nanya itu hijau Pak Pak saya pakai baju yang mana kira-kira cocok yang biru atau yang kuning menurut saya yang biru cacat itu tapi kan kuning juga bagus lho Pak oh iya iya eh pas keluar sampai hijau iya 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 wah lihat Pak pakai baju ini kelihatan saya langsing ya oh iya bu kelihatan langsing apa berarti kemarin genut oh masalahan kita harus siapa dengan segala masalah relax ya Pak relax pak jadok kandangan jadok kandangan semua orang dadar yang awal cuma istrimu bagaimana jawabannya iya bu insyaAllah iya iya tapi yang benar Pak insyaAllah masuk lagi di ondangan apa bu kenapa melihat perempuan itu terus yang mana ah bura-bura itu emang dia sama saya cakepan siapa pak aku cakepan ibu-bu pokok kenapa itu bapak kalau dia belum gitu main kemosola gak usah banyak jawab dia gak akan selesai kalau ada yang 80 tahun 80 tahun juga seger sehat fresh oke apakah rahasianya pake kupret seger awet muda kalau saya sih rahasianya saya gak mau marah-marah kecuali untuk urusan penting nah yang kedua apa ternyata urusan duniawi ini gak ada yang penting kok saya mau ngapok sih oke setiap orang copot tuh ada yang nyolong biarin beli lagi oke listrik bayarannya naik jadi 3 juta cabut ha dicabut gelap dong bayar oke bayaran cucunya jadi naik keluarin ha dikeluarin goreng dong bayar gitu gimana masa semuanya diri berdiri kelihat emang hidup kayak gini ada yang kentutut ya aku gak selesai gak usah pake bisik bu 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 jangan tentu bagaimana jangan apa mudah iya ribet ribet apa ada yang kentut ya alhamdulillah berarti video sehat terima kasih saya masih pekat tentang raksual seluruh ini berhidup sehat dengan kopi segeret mau bahagia kan nih tapi siapa yang nanya sama saya berhidup dia berhidup dia berhidup dia berhidup dia berhidup terus kenapa yang saya mikirin jalan berhidup 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 saya mau tidur pak sekarang saya mau mikirin jalan juga gak berefek bukan saya yang nyetir saya gak tau mau kemana mendingan belajar ngaji tidur betul ya kok yang nanya-nya jangan usahin saya jadi usia 63 tahun ini rasanya kalau udah tau ilmunya mah simple beneran ternyata kita tuh hobi sekali nyiksa diri ya kan sekolah diri dekat sekolah dipersulit tapi kalau releg aja biasa aja emosional makanya penyebabnya dua lemah ilmu agama dan lemah menghadapi nafsu syahwat krimi ini manfaat gak sih seraman ini ini saya lagi ngebagiin apa iya ini cuma satu ayat tadi anahal 97 ilmu bahagia dan al-bahagia ayat 5 coba tau ibu bapak baca kur'an terus dengan terjemahnya makin banyak takut kamu entek itu tuh enggak kan itu padahal ujian yang saya hadapi mungkin lebih berat dari ujian bapak dan ibu ya kan tapi udah udah diukur oleh Allah semua jadi lah jalanin nah gitu atau senyum ah terima kasih nyak akur ya gak usah rewel eh gak usah ngebanding-banding dengan tetangga tiap orang punya kaping masing-masing gak usah ngeriputi dengan urusan tetangga lalu tetangga lagi nelfon hah bener ada apa gak usah nanya ah dia sok tau ya mas ibu lagi ditagih pinjol ya nak udah gak usah serba nanya gak usah serba pengen tau gak usah sederba dikomentarin gak usah sederba diceritakan antem dengan Allah banyak istighfar ini auranya auranya harus banyak istighfar iya kan tadi kan ngaku banyak dosa udah gak usah kebanyakan ngomong ya bu ini udah lama ngomong terus sekarang tinggal tobat iya kan dari tadi ngomong terus iya kan dari tadi ngomong terus iya kan dari tadi ngomong ayak-ayak terus ini jawabnya terima kasih ya pak aman pak kalau kayak gini kira-kira aman pak kalau orang ribet pasti penyebabnya dua lemah ilmu agamanya dan lemah menghadapi nafsunya kita cuma gitu kalau kita bisa mengendalikan diri maka enggak enggak dan paham agama Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ma'in alhamdulillah ya Allah ampuni jikalau ada niat yang salah ucapan yang salah ilmu yang tidak manfaat Allahumma inna nas'alutu ilman nafian wa rizqan faibiban wa amalan mutaqbalan ya Allah jadikan kami menjadi hamba-hamba yang kemuliakan dengan ilmu yang manfaat karuniakan kepada kami iman yang sempurna keyakinan yang benar lisan yang selalu berzikir padamu hati yang selalu ingat padamu Allahumma inna nas'aluka ridho ka'wal jannah wa na'udhubika min sahwati kawannan jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah doa yang kau ijabah rumah tangga sakinah keturunan yang soleh-soleha lahir batin sehat walafiah cukupi kami dengan rizq yang halal barokah berikan kepada kami teman-teman lingkungan yang soleh dan soleha ya Allah undang jamaah ini kebaik Allah jadikan haji hajah mabrur-mabrurah kristiqomahkan kami semua ya Allah sampai akhir hayat husnul khotimah ya Allah kumpulkan jamaah ini seluruhnya di sorga lindungi kami dari azab neraka terima kasih ya karim nikmat besar kalau kita dijamu dengan ilmu yang nambah yakin ilmu yang jadi amal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya bu pak semuanya ya alhamdulillah selalu kembalikan ke tempatnya terima kasih baik jika ku mau menguangkan kasih kepada bapak ke ikliman kristasir yang mana telah memberikan ilmu kepada kita semua hadirin yang berbahagia seberkini Allah